Intro Perkenalkan saya Kenyuga Selingan, NIM 1740 2018 Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Manado Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai karya sastra berupa cerpen dan implikasinya dalam pembelajaran sastra Berbicara mengenai karya sastra, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari karya sastra tersebut Sastra berasal dari bahasa sansekerta yang memiliki makna teks yang mengandung pedoman atau instruksi Dari kata sastra yang berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk dan instruksi Sementara itu terah berarti alat atau sarana Maka sastra dapat diartikan sebagai alat untuk mengajar buku petunjuk atau buku pengajaran yang baik Karya sastra merupakan karya imajinatif hasil ciptaan manusia yang bersifat kreatif dan estetik Selain itu, sastra berbicara mengenai kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita Dengan kata lain, karya sastra adalah gambaran laku hidup manusia yang mengandung amanat kehidupan melalui perantara bahasa Di dalam dunia pendidikan, pembelajaran sastra mampu memberikan sumbangsi yang cukup besar dalam kebudayaan, sejarah, sosial dan dalam sastra itu sendiri Karena karya sastra mampu menjawab pertanyaan apa yang pernah ada di muka bumi Juga karena karya sastra berasal dari hasil pengamatan tentang apa yang mesti diungkapkan Dan hasil dari akibat pengalaman batin, hasil dari olah pikirasa dan karsa manusia Karya sastra yang baik tentunya akan selalu mengajak pembaca agar menjunjung tinggi moral serta norma-norma Moral di dalam suatu cerita biasanya dimaksudkan sebagai salah satu sarana yang berhubungan dengan ajaran moral Yang bersifat praktis ataupun merupakan suatu petunjuk yang sengaja diberikan oleh pengarang mengenai berbagai hal berhubungan dengan tingkah laku dan sopan santun pergaulan Nah, salah satu contoh karya sastra yang memuat nilai moral adalah cerpen Cerpen merupakan karya fiksi yang hanya terdiri dari beberapa halaman saja atau sekitar seribuan kata dan dapat dibaca dalam sekali duduk Mari kita lihat beberapa pendapat teman mahasiswa mengenai cerpen Ya, saya sangat menyukai membaca cerpen Ya, saya menyukai membaca cerpen Ya, saya menyukainya Ya, saya suka membaca cerpen Menurut saya, membaca cerpen tidaklah membosankan Menurut saya, membaca cerpen itu tidak membosankan Menurut saya, ketika saya membaca cerpen itu tidak membosankan Menurut saya, membaca cerpen tidaklah membosankan Menurut saya, membaca cerpen dapat menambah inspirasi bagi pembaca Karena, membaca cerpen terkadang akan memberikan kontribusi kepada pembaca Di mana, kita sebagai pembaca akan meniru pola atau sifat karakteristik toko-toko dalam isi cerpen tersebut Menurut saya, membaca cerpen kita akan mendapatkan banyak pelajaran Karena, cerpen banyak ragam dan tema Sehingga kita akan memperoleh isi cerita yang menarik Sesuai dengan tema-tema cerita pendek tersebut Menurut saya, membaca cerpen dapat memperkaya tata bahasa kita sebagai pembaca Menurut saya, membaca cerpen dapat menambah kekayaan pengalaman Karena, sasra memungkinkan kita pembaca untuk melakukan perjalanan ke masa lampau Dan, di dalam cerpen biasanya ada menceritakan tempat, waktu, dan budaya yang tidak pernah diketahui sebelumnya Itulah mengapa karya sasra dapat menambah atau memberikan kekayaan pengalaman kepada pembaca Dari beberapa pendapat teman mahasiswa tadi mengenai cerpen Dapat kita ketahui bersama bahwa Membaca karya sasra tidaklah merugikan Melainkan menguntungkan bagi kita Karena, kita mendapatkan nilai moral dapat menambah pengetahuan dan penguasaan kita akan kosa kata Contohnya, seperti cerpen rumbulan di mata ibu karya asmana dia Di dalam cerpen ini, kita akan mendapatkan pengajaran nilai moral Hubungan manusia dengan Tuhan Nilai moral hubungan manusia dengan dirinya sendiri Dalam ia bertanggung jawab terhadap pendidikannya Dan nilai moral hubungan manusia dengan manusia lain Dalam mereka saling menasihati dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya Nah, dari nilai moral tersebut dapat kita jadikan contoh tentang Bagaimana manusia harusnya bertingkah laku dalam kehidupannya sehari-hari Seorang psikolog dari Universitas Toronto Memaparkan bahwa membaca karya fiksi cerpen dapat membantu kita mengembangkan sifat empati di dalam diri Katanya, orang yang membaca buku fiksi lebih jago memahami perasaan dan sudut pandang orang lain Jadi, marilah kita membaca karya sasra Karena itu tidaklah merugikan Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih